Dalam video ini memperlihatkan sekelompok remaja putri diduga melakukan perundungan dalam bentuk fisik terhadap dua remaja lainnya hingga jatuh tersungkur. Mereka memukul dua remaja ini secara membabi buta. Belum diketahui pasti lokasi kejadian tersebut, namun video aksi perundungan dengan kekerasan berdurasi satu menit ini tersebar di media sosial. Kaset Reskrim Polresa Banjarmasin AKP RUASepa membenarkan jika sudah menerima laporan terkait video tersebut. Saat ini kasusnya dalam proses lidik. Polisi pun rencananya akan memanggil yang bersangkutan bersama orang tuanya untuk diminta keterangan. Polisi juga akan memanggil dinas terkait mengingat para aktor di dalam video merupakan anak di bawah umur. Sementara kita sudah terima laporannya, saat ini kita proses lidik, kita akan berkoordinasi dengan instasi terkait, baik di dunia sosial, dan juga di dunia 2A, karena punya kota anak-anak, dalam video juga kita amankan videonya. Kita akan panggil orang tuanya berikut dengan nanti digambi dengan dinas sosial untuk pemeriksaan terhadap ABHA-ABHA yang terkait dengan kejadian tersebut. Saat ini kita masih proses, proses lidik, untuk di video itu kita lihat memang ada dua belah pihak, sekitar 3-4 orang, tapi tidak punya cukup kemungkinan ada tambahan orang lainnya. Sementara itu, terkait kejadian ini, keluarga korban mengaku masih belum siap memberikan keterangan kepada awak media.